Tak biasanya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi supir Presiden Jokowi Dodo. Momen ini terjadi di sela-sela acara rapat pimpinan Kementerian Pertahanan. Kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan taktis terbaru produksi PT Pindad yang kemudian diberi nama Maung oleh Presiden Jokowi. Pemilihan ada apa, alasannya apa? Tanya Pak Men National. Piantis Maung kali ini adalah versi 3 yang merupakan pengembangan Maung versi sebelumnya. Versi ini diklaim lebih tangguh, lebih multiguna namun tetap nyaman. Kita desain untuk yang versi 3 ini adalah lebih compact. Wheelbase-nya 10 inches lebih compact. Kemudian karakteristik untuk off-road dan juga untuk on the road itu kita hybridkan Jadi tidak terlalu kasar di jalan raya tapi di daerah pegunungan tetap tangguh PT Pinat merancang Maung dalam tiga seri Yaitu seri komando, seri tangguh, serta seri jelajah Perbedaannya hanya terletak pada bentuk kabin Seri komando misalnya diperuntukkan bagi komandan satuan Maka Maung ini memiliki hard kabin layaknya mobil dinas Sementara seri tangguh memiliki kabin terbuka lantaran difungsikan sebagai kendaraan untuk pertempuran Untuk spesifikasi teknis, Maung memiliki bobot 2.200 hingga 3.000 kg Sementara kecepatan maksimal dibatasi hingga 100 km per jam Selain itu, Pinat juga mengklaim gandungan lokal kendaraan ini telah mencapai lebih dari 60% Meski terlihat gagah, Maung dilengkapi sejumlah fitur selayaknya kendaraan pada umumnya Meski dirancang sebagai kendaraan taktis tapi dari sisi kenyamanan Maung versi 3 ini tidak kalah dengan kendaraan SUV sipil pada umumnya Jadi disini ada juga AC, perangkat hiburan Dan versi yang saya naiki saat ini adalah versi yang metik Jadi pengendara tidak merasa terlalu lelah Walaupun begitu, versi ini tetap menggunakan 4x4 4x4, jadi tetap tangguh untuk jalan di jalanan off-road Kementerian Pertahanan juga telah menandatangani kontrak pembelian Maung sebanyak 2.738 unit untuk 2 tahun ke depan Nantinya, Maung akan digunakan sebagai kendaraan dinas komandan-komandan satuan di TNI di Tiga Matra Serta untuk pertempuran Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta Terima kasih telah menonton!